Halo, balik lagi bersama kami di modem semerah Kali ini kita bakalan mengatasi modem orbit yang tidak memiliki sinyal Atau cara mengatasi modem orbit tidak ada sinyal Nah seperti yang kalian lihat disini, sinyal di tempat saya lumayan bagus Tetapi bagaimana jika kita tidak memiliki sinyal ya Nah untuk mengatasi hal seperti itu cukup gampang sekali sebenarnya Karena di modem orbit telkomsel ini banyak sekali frekuensi yang bisa kita pilih Supaya modem orbit telkomsel kita ini mendapatkan sinyal yang optimal Dan kita bisa bermain internet ya Disini modem orbit telkomsel saya hanya menggunakan antena seperti ini Ya antena kecil Kemudian disini sinyalnya sudah mendapatkan seperti ini Nah untuk kalian yang tidak memiliki sinyal sama sekali Kalian bisa menggunakan antena log periodik Sebelumnya saya sudah bahas Oke disini kita bakalan coba atasi untuk kalian yang tidak bisa mendapatkan sinyal sama sekali Untuk modem orbit telkomsel kalian Oke disini saya menggunakan aplikasi Huawei Manager Nah untuk kalian yang belum memiliki kalian bisa download terlebih dahulu Dan ini ikonnya Huawei Manager seperti ini Dan supaya modem orbit telkomsel kalian bisa akses ke sini Kalian perlu melakukan settingan username dan pemberian alamat IP Seperti ini kalau sudah nanti aplikasi ini akan mengambil data-data dari modem orbit telkomsel Dan di visualisasi seperti ini Kita bisa dengan mudah melihat sinyal yang didapatkan oleh modem orbit telkomsel Nah disini kalian bisa lihat 4G FDD 2100 Disini saya menggunakan frekuensi 2100 Sinyalnya seperti ini Nah untuk kalian ketika menggunakan frekuensi 2100 ini dan tidak dapat sinyal Maka kalian bisa pindah ke frekuensi yang lain Nah untuk mengubah frekuensinya Kalian bisa scroll ke bawah Di bagian bawah ini ada pilihan frekuensi yang bisa kita terapkan Untuk modem orbit telkomsel kita Supaya bisa mendapatkan sinyal ya Oke supaya lebih mudah Disini kalian bisa lihat naik turun Dan frekuensi cuma satu yang kepakai oleh si modem orbit telkomsel saya Untuk kalian yang malas mencari frekuensi secara manual Kalian pilih aja seperti ini 4G dan kalian pilih all band Untuk mengatasi modem orbit telkomsel yang tidak ada sinyal Karena ketika kita pilih all band Nanti si modem orbit kita bakalan mendeteksi band-band yang ada di lokasi kita Dan dia bakalan menggunakan frekuensi tersebut untuk sinyalnya ya Oke disini setelah kita pilih 4G dan all Kita tekan apply seperti ini Untuk menerapkan frekuensi semuanya di modem orbit telkomsel kita Disini sudah sukses Dan kita lihat disini semua frekuensi sudah diterapkan ya Ada 850, 900, 1800, 2100, 2300, 2600 Jadi semua frekuensi sudah diaplikasikan ke modem orbit telkomsel saya ini Jadi saya tidak capek-capek lagi untuk memilih salah satu frekuensi yang bagus untuk saya pakai Karena sudah kita pilih semuanya disini Dan kita tinggal duduk-duduk manis saja Nanti si modem orbit kita ini akan memilih sendiri ya Jadi kita kasih list buat sedia Dan silahkan kamu cari yang terbaik untuk kamu sendirilah Seperti itu ya Oke disini saya sudah memilih dan aplikasinya sudah berhasil Dan modem orbit ini tidak perlu lagi dipilih-pilih lagi frekuensinya Dan kita biarkan dia menangkap sinyal yang paling bagus Menurut sistem dari modem orbit telkomsel ini Nah seperti itulah cara mengatasi modem orbit telkomsel tidak ada sinyal ya Selain kita menggunakan log periodic Kita juga bisa menerapkan memilih semua frekuensi di aplikasi Huawei Manager ya Semoga panduan singkat ini terbantu Dan kalian yang susah mendapatkan sinyal untuk modem orbit telkomsel Kalian bisa segera mendapatkan sinyalnya Semoga terbantu dan sampai jumpa di video berikutnya